Terima kasih telah menonton! 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 Tuhan, udah dapet 2 digit lah. Oh iya ladies, aku juga punya hobi yang gak kalah menarik loh. Nah, jadi aku suka videografi dan fotografi. Aku sama kamera aku ini udah bikin banyak banget video sama lifetake-lifetake foto. Karena menurut aku asik aja ya otak-atik kamera kayak gini. Jadi aku bisa berkreasi sesuai apa yang aku mau. Hitung-hitung nih, kalau kamu jadi pasangan aku, aku bisa banget loh jadi fotografer pribadi kamu. Untuk kriteria cewek yang aku suka, sebenernya aku gak muluk-muluk ya. Paling kalau misalkan suaranya itu diimut-imutin atau dibuat-buat. Itu yang paling bikin aku gak suka sih. Walaupun wajahnya bikin aku tertarik, tapi kalau suaranya kayak gitu sih, aku gak tertarik ya. Nah, kalau tadi kan yang aku gak suka. Kalau sekarang yang aku suka, paling badannya lebih kecil aja sih daripada aku. Sama dia juga harus sopan dan sayang orang tua juga. Karena aku sendiri juga sopan dan sayang sama orang tuaku. Makanya aku ajak mamaku ke Take Me Out Indonesia malam ini. Halo Ma. So, ladies. Love language aku worth of affirmation loh. Siapa nih yang mau aku puji-puji selamanya. Julian dan Mama sampai dengan sekarang masih ada 16 single ladies yang tertarik dengan kamu, Julian. Jadi Julian, bekerja di bidang outlet dari creative agency ya. Founder sebuah creative agency di Jakarta. Di Jakarta. Jadi fotografi itu bisa dijadikan hobi, tapi sebagai side job juga. Iya. Kurang lebih seperti itu ya. Baik, Julian, kita akan cari tahu dari 16 single ladies yang masih tertarik dengan kamu, siapakah di antaranya? Di antaranya ada Mina Niryani. Mina. Minha Angel. Aduh senyumnya. Sumeringah sekali. Apa sih artinya? Apalagi setelah kamu lihat VT, gimana tuh menurut kamu? Aku tadi penasaran sama VT-nya Julian. Katanya dia kayak nyari pasangan yang suaranya gitu loh, yang kayak gak suka suara yang diimut-imutin. Terus kamu maunya gimana? Aku kurang ngerti sih gimana. Suara yang diimut-imutin maksudnya gimana? Halo, lagi dimana? Gue lagi disini, Sam. Maaf, itu bukan imut. Apa dong? Itu lebih ke jijik. Jijik, aku takutin. Gimana kan ya, Julia? Iya, jadi dulu aku pernah deket sama cewek. Tapi ceweknya itu kalau ngomong suaranya suka dibikin-bikin gitu loh, Rian. Kayak gimana, kayak gimana? Halo, iya sayang. Aku lagi, aku mau bobo. Kayak gitu. Beneran kayak gitu. Kayak begitu? Kurang lebih kayak gitu lah. Oh, jatohnya lebih kayak mengek jatohnya ya. Oh, kamu gak suka yang suaranya diimut-imutin ya? Oh, apa adanya aja kalau ngomong. Apa adanya aja. Oh, oke. Seperti itu, Mina. Suaranya gak diimut-imutin. Oh iya, Rian. Boleh gak sih? Dari semua single ladies yang lampunya masih nyala, aku pengen coba denger gitu suaranya. Oh, kamu ingin tes suara mereka? Iya. Karena bukan kamu suara sangat penting? Menurut aku, lumayan penting. Oke, baik. Kita akan wujudkan keinginan dari sang single man ya. Dia meminta untuk single ladies yang masih menyelakan lampu untuk berbicara karena dia ingin mendengar suaranya. Oke, baik single man. Tapi karena waktu kita terbatas, kita tidak bisa mengikut sertakan semua single ladies yang masih menyelakan lampu. Bagaimana kalau hanya tiga single ladies aja? Boleh. Saya mau Sartika. Oke, Sartika yang pertama. Oke, baik. Yang kedua siapa? Ina. Ina yang kedua. Baik, Ina. Dan yang terakhir satu lagi. Hotmar ya, Hotmar. Oh, Hotmar. Baik, guys. Sartika, Ina, Hotmar. Mari kita maju ke tengah. Boleh kita berikan teman-teman, ladies? Baik, Julian sudah siap? Siap. Boleh menghadap ke kanan? Ya. Julian, kita akan memulai dengan single ladies yang pertama. Saya tidak akan menyebutkan siapa namanya. Oke, ladies, ketika berbicara dengan Julian, anggaplah kalian seperti berbicara saat menelpon Julian. Dengan kalimat, Halo, sayang. Kamu di mana? Sudah makan belum? Paham, ladies? Baik, kita akan memulai dengan single ladies yang pertama. Silahkan boleh maju. Silahkan menghadap ke Julian lebih dekat lagi. Ladies, kami bersilakan. Halo, sayang. Kau di mana? Kau semakan? Sudah cukup, Julian? Cukup. Baik, silahkan kembali. Itu single ladies yang pertama. Single ladies yang kedua. Silahkan. Maju satu langkah. Silahkan single ladies. Halo, sayang. Kau di mana? Sudah makan? Itu single ladies yang ketiga. Silahkan. Single ladies yang ketiga. Silahkan maju. Boleh maju satu langkah lagi. Silahkan. Halo, sayang. Kamu di mana? Sudah makan belum? Silahkan mundur. Silahkan dilepas penutup matanya. Julian, dari single ladies yang sudah kamu dengarkan suaranya. Single ladies keberapakah yang menjadi favorit kamu berdasarkan suara? Jujur suaranya semua unik-unik ya. Cuman menurut aku yang paling aku suka itu nomor tiga. Single ladies nomor tiga. Baik. Single ladies nomor tiga. Silahkan maju ke depan di samping Julian. Ina. Oke. Oke, Ina ada yang ingin kamu sampaikan untuk Julian. Supaya mungkin kali ini juga menjadi mahan pertimbangan bagi Julian. Sampai sekarang aku masih nyalain lampu, aku jarang lho nyalain lampu. Jadi, jangan matiin lampu aku ya. Julian, ingat baik-baik. Ina nama. Oke. Terima kasih banyak. Ina, silahkan kembali ke podium. Baik, Hotma dan juga Sartika. Terima kasih banyak. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk tiga single ladies. Mari kita kembali lagi. Julian dan juga Mama, sampai dengan sekarang masih ada 16 single ladies yang tertarik dengan kamu. Kita akan memasuki round ketiga. Dimana dari 16 lampu, banyak sekali lampu podium yang harus kamu matikan. 13 lampu harus kamu matikan, Julian. Sudah siap? Siap. Mama. Apakah Mama ada pertimbangan khusus barangkali untuk bisa menentukan pilihan atau memberikan rekomendasi bagi Julian? Iya. Karena ini kan untuk ke depannya ya. Jadi, kayaknya Mama pengen tanya-tanya. Boleh ditanya-tanya enggak mereka? Jadi, Mama mau memberikan pertanyaan untuk single ladies? Iya. Oke. Baik. Ladies, sepertinya Mama masih belum cukup puas ya, Maya. Supaya ini jadi bahan pertimbangan juga bagi Julian. Baik. Mama, sekarang ini masih ada 16 single ladies. Tapi tidak bisa kita minta 16 single ladies tersebut untuk Mama berikan pertanyaan. Bagaimana kalau hanya 5 saja? Boleh. Oke, Mama. Mama perhatikan baik-baik. Mama sebutkan 5 nama single ladies yang masih menyalakan lampu. yang bisa Mama berikan pertanyaan untuk mereka satu persatu. Yang pertama. Saya pertama tertarik dengan Fai, deh. Karena yang pertama kali ya, memberi komen. Oke, Fai ya. Fai yang pertama. Nanti kita akan berikan kesempatan untuk Fai untuk Maju. Siapa lagi, Mama? Yang kedua. Siapa? Audi. Audi, boleh. Audi, yang kedua. Satu lagi. Satu lagi. Alia, boleh. Alia. Baik, single ladies yang dipilih oleh Mama akan bermain dalam Tantangan Restu. Baik, kali ini Tantangan Restu akan diawali dengan Audi. Silakan Mama untuk memberikan pertanyaan. Halo, malam Audi. Apa kabar? Kalau Julian kan suka makan di rumah. Jadi Mama mau tanya nih, kalau nasi dia itu agak berbeda nih. Kalau kamu biasa masak nasi, kira-kira gimana ya? Kalau aku biasanya masak nasi itu jarak antara air dengan berasnya itu sekitar tiga ruas jari. Tiga ruas jari. Iya. Oke. Jadi antara air sama berasnya itu sekitar seperti ini, ditaruh jarinya seperti ini. Kalau misalnya sudah airnya sudah di tiga ruas jari, aku biasanya seperti itu. Baru kali ini ada seorang ibu di Take Me Out Indonesia mempertanyakan, gimana cara kamu masak nasi? Tapi luar biasa ya. Di situlah di uji soalnya single ladies. Apakah bisa memasak dan kau tidak? Oke, bantuan. Oke, terima kasih. Silakan jumpa di video. Selanjutnya silakan Alia. Halo, malam Alia. Halo, mama. Alia boleh tahu kerja atau masih kuliah? Masih kuliah, tapi aku punya usaha florist. Tante boleh tahu bangunnya biasa jam berapa ya? Bangun tergantung kerja sih. Kayak misalnya aku kan masih kuliah, kalau misalnya aku kuliah biasa bangun jam 5 itu udah bangun gitu. Tapi kalau misalnya aku nggak kuliah atau misalnya aku nggak ke toko, itu biasa aku paling pantaran bangun paling siang itu jam 8. Kalau menurut Alia nih, kalau misalnya sudah berkeluarga, cocoknya bangun jam berapa ya untuk ngurus suami? Jam 5, jam 6 halnya. Alia mau nanya ya, ma? Kira-kira anak mama biasa bangun jam berapa sih? Tergantung pekerjaan dia ya. Kadang dia jam 5 pagi, kalau sudah harus berangkat, harus syuting, ya jam 4 ya sudah bangun. Tapi kadang kalau lagi cuma di rumah, dia bisa jam 9, jam 10. Tapi kalau buat kamu jam berapapun aku bangun. Oh wow, sudah memberikan kode dari Julian. Baik Alia, terima kasih banyak. Alia, thank you. Silakan kembali ke podium. Baiklah selanjutnya. Silakan Fai. Silakan Fai. Silakan mama. Kalau Julian ini kan content creator ya, kadang tuh suka di lapangan, kadang nggak tidur, jadi badan kan suka pegel nih. Kira-kira Fai bisa nggak mijitin Julian gitu? Bisa lah, aku jago mijit loh. Oh gitu ya? Iya. Boleh di, mama lihat sekarang? Mau dicobain ke Juli ya? Boleh. Boleh. Oke. Oke, aku cobain sini. Oke, aku cobain ya, ma ya. Oke, silakan. Oke, silakan. Nih, aku cobain ya. Maaf. Maaf. Julian, emang kalau dipijit itu, sukanya yang lembut apa ya? Sukanya yang lembut. Yang lembut ya? Lembut gini dong ya. Tapi ma, aku juga suka mijitin mama aku kalau gitu. Mama tuh suka banget kalau dipijit dengan dua ruas jari ini. Oh, jadi rasanya kayak gini nih. Enak sih. Enak ya? Tapi ini agak keras sih. Halo. Kamu biasa refleksi atau spa gitu kalau lagi pegel? Biasa kalau lagi capek banget iya sih aku refleksi gitu. Ya udah, berarti nanti kita spa bareng aja, massage bareng. Soalnya aku nggak rela kalau kamu pergi sendirian. Silakan Fai, terima kasih banyak Fai. Baik Julian, kita akan memasuki round ketiga. Di mana? Kamulah yang memegang kendali, Julian. So are you ready? Julian, dari 16 lampu yang tersisa. Matikanlah 13 lampu. Biarkan 3 lampu podium tetap menyala. Sudah siap? Julian, di Take Me Out Indonesia. Tentukan pilihanmu sekarang. Silakan, Julian. Mau ke kiri atau ke kanan podium? Fai, berhubung kiri. Ada Ina yang suaranya bagus. Dia matikan walau suaranya bagus. Fai, dia dimatikan. Begitu juga dengan Geradin. Fai, pilihan mama dimatikan juga. Fai, rekomendasi mama dimatikan. Fai, rekomendasi mama dimatikan. Fai, rekomendasi mama dimatikan. Fai, rekomendasi mama dimatikan oleh Julian. Mengarah ke kanan podium. Menuju ke arah Minas. Seorang world live streaming. Apakah dibiarkan menyala? Sartika. Ada Audi. Juga. Maria. Oh, sayang sekali. Ada Shantia. Dari Jaguar. Bintang dari Kalimantan. Mohon maaf ada Alva. Dua lampu lagi. Satu lampu lagi. Satu lampu lagi. Dan terpilih tiga single ladies. Ini dia pilihan Julian. Novita. Mina. Dan juga Hana. Boleh kita berikan tepuk tangan. Wow Julian kami cukup kaget disini. Karena tiga rekomendasi dari mama. Ada Fai, ada Alia dan Vanessa. Ketiga-tiganya kamu matikan lampu podiumnya. Apa alasannya? Karena aku lebih penasaran sama yang lampunya masih aku nyalain sih. Oh, oke. Oke. Kalau tanggapan mama gimana? Tiga-tiganya akhirnya dimatikan juga sama Julian. Ya, pilihan terakhir tetap Julian ya. Karena dia yang menjalankan sih. Baik. Julian. Apapun itu pilihanmu. Tentu saja kita yakin ini adalah yang terbaik buat kamu. Julian bersama dengan tiga single ladies pilihannya. Akan bermain dalam Sandaran Hati. Single man kita Julian. Akan menentukan pilihannya malam hari ini. Dalam permainan Sandaran Hati. Yang pertama bersama dengan Mina. Silahkan Julian. Halo Mina. Halo Julian. Apa kabar? Baik-baik. Aku boleh pegang tangan kamu? Boleh. Tangan kamu kecil banget aku suka deh. Aku mau tanya yang serius. Jadi aku kan orangnya pelupa ya. Iya. Dan kemana-mana aku tuh suka bawa notes gitu. Biar aku bisa tulis dan aku ingat. Kalau misalkan kamu jadi pasangan aku. Kamu bersedia gak untuk selalu ngingetin aku dalam hal apapun? Bersedia. Dan kamu gak perlu lagi bawa notes atau pengingat apapun. Karena aku bakalan jadi pengingat kamu sih. Oke. Terima kasih jawabannya. Makasih. Sudah cukup puas Julian. Terima kasih banyak Mina. Silahkan kembali ke podi. Terima kasih banyak Mina. Silahkan kembali ke podi. Halo Hannah. Halo. Aku ingin pegang tangan kamu ya. Entah kamu mau senderan di aku juga boleh? Iya. Halo apa kabar? Baik. Kriteria cowok yang kamu cari tuh seperti apa sih? Yang kayak kamu. Yang kayak aku? Iya. Aku kan sukanya makan di rumah ya. Iya. Dan aku tuh suka kadang males beli makan di luar atau keluar gitu. Kamu bersedia gak untuk tiap hari masak buat aku? Iya dong. Aku kan kebetulan nih aku tuh rajin masak. Kalau masakan aku dimakan sama suami aku tuh aku lebih seneng lagi gitu loh. Daripada kamu jajan di luar ya kan? Tapi masakan kamu enak gak nih? Boleh nanti ya. Masak-masak dulu di rumah aku yuk. Oke. Terima kasih jawabannya. Terima kasih banyak Hana. Silahkan kembali ke podium. Dan yang segera silahkan. Novita. Novita. Novi apa kabar? Aku baik. Kamu gimana kabarnya? Aku baik juga. Oke aku mau nanya serius nih. Jadi aku tuh orangnya sibuk kan ya. Dan aku kadang suka lupa kabarin sama pasangan aku. Nah waktu itu aku putus sama pasangan aku itu gara-gara kalau aku ngelakuin kesalahan dia membalas kesalahan aku dengan kesalahan yang aku lakukan. Nah aku kurang suka dengan hal seperti itu. Kira-kira kalau kamu nih punya pasangan terus dia ngelakuin kesalahan dia bakal kayak gimana? Menurut aku Julian kalaupun nanti kita berjodoh ibaratnya kamu ada salah aku gak bakal ngebalas kesalahan kamu. Malah aku mau kita perbaiki sama-sama dan kita saling introveksi diri. Karena kalau kita saling membalas satu sama lain dengan begitu kita gak pernah tau siapa yang salah. Jadi kita akan terus balas-balasan. Terima kasih atas jawabannya. Aku boleh tanya gak sesuatu sama kamu? Boleh. Kamu selain vegetarian kamu sukanya makan apa? Aku sukanya makan sushi. Berarti ntar kalau kita berjodoh boleh ya aku kapan-kapan masakin buat kamu. Oke. Oke terima kasih jawabannya. Baik terima kasih banyak silahkan Nobita kembali ke podium. Lantas siapakah jawaban yang paling ia suka dan akan ia pilih sebagai pasangan? Di Check Me Out Indonesia matikan dua lampu biarkan pilihanmu lampu podiumnya tetap menyala. Julian sudah siap? Julian tentukan pilihanmu sekarang. Silahkan Julian. Ada kiri dan kanan podium. Di kanan ada Mina yang merasa dari dunia. Oh sorry Mina. Satu lampu lagi yang harus dia matikan. Menuju Nobita seorang wira usaha Nobita online show. Selamat Nobita. Selamat Nobita. Selamat Nobita. Selamat Nobita. Selamat. 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 Selamat buat kalian berdua dan untuk melengkapi kebahagiaan kalian. Kita berikan modal untuk ngedit uang tunai senilai 10 juta rupiah. Selamat. 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 Selamat.